Nasib tiga anak opah Hans dan Omarita bakal dilaporkan polisi usai ditemukan tewas membusuk di dalam kamar. Tiga anak opah Hans dan Omarita bakal dilaporkan ke polisi. Mereka pun terancam hukuman penjara tiga tahun. Kematian Pasutri Lansia di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi sorotan publik. Pasalnya, Pasutri bernama Hans Tomaso A, 83, dan Rita Tomaso A, 73, ditemukan membusuk di rumahnya di Perumahan Citra Indah, Jonggol. Pasutri itu diketahui memiliki tiga anak kandung, namun diduga tak pernah datang menjenguknya. Padahal ketiga anaknya diketahui tinggal di Jakarta, Bandung, dan Bekasi. Kini usai kematian orang tuanya, ketiga anak kandung dari Hans dan Rita terancam dipolisikan. Pengacara yang juga Ketua Bidang Hukum dan HAMPB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Semi, Gurun Arisastra menyebut akan mempolisikan ketiga anak Hans dan Rita. Saya meminta atensi kepada Kapolri serta Kapolah Jawa Barat untuk memanggil, memeriksa, dan memproses hukum anak kandung yang diduga telah menelantarkan orang tuanya yang lansia hingga meninggal, kata Gurun saat dihubungi, Jumat, 19 Juli 2024. Rencananya, Gurun akan membuat laporan resmi ke Polres Bogor pada Senin, 22 Juli 2024, pekan depan. Menurut Gurun, tindakan penelantaran yang dilakukan ketiga anak korban melanggar Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dengan hukuman pidana 3 tahun dan denda belasan juta. Harusnya orang tua ini kan dirawat oleh anaknya tetapi ini justru ditelantarkan hingga akhirnya meninggal dunia, kata advokat dari law firm Gurun Arisastra Partners ini. Selain itu, ia berharap dengan adanya proses hukum bisa berdampak agar tak ada lagi anak-anak yang tega menelantarkan orang tuanya semacam ini. Alasan sosiologisnya supaya ini jadi pembekajaran penting dan aturan hukum kepada anak-anak maupun lingkup rumah tangga bahwa tidak boleh menelantarkan keluarganya karena ini jelas sangat tidak manusiawi, ujar Gurun. Kepala Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, beserta Kapolda Jawa Barat untuk memanggil, memeriksa, dan memproses hukum anak kandung yang telah diduga mentelantarkan orang tuanya yang telah berlanjut usia hingga meninggal dunia. Yang dimana dugaan perbuatan pidana ini dapat dikenakan pasal 49 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penelantaran terhadap subjek hukum yang berkaitan dalam rumah tangga. Termasuk dalam tafsiran hukumnya kategorinya adalah orang tua yang merupakan yang harusnya dirawat oleh anaknya. Yang dimana ancaman hukumannya ya ini 3 tahun penjara dan denda belasan juta rupiah.